Kapten Pierre Tendean adalah salah satu pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa gerakan tanggal 30 September tahun 1965, atau G30 SPKI. Kapten Pierre Tendean dilahirkan di Rumah Sakit Sentral Burgelik Zickenhaus, atau yang sekarang menjadi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di Jakarta, ia lahir pada tanggal 21 Februari tahun 1939. Kapten Pierre Tendean merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, ia juga satu-satunya anak laki-laki dari keluarga Dr. Al Tendean, seorang dokter jiwa asal Minahasa, sang ibu yang berdarah Belanda Perancis yang memberinya nama lengkap Pierre Andries Tendean, sementara kakak Pierre Tendean bernama Mitzavare dan adiknya bernama Ruswidiyati. Semasa kecil Kapten Pierre Tendean hidup berpindah-pindah karena mengikuti pekerjaan sang ayah, dan pada masa Perang Gerilia, keluarga Kapten Pierre Tendean sering membantu para pemuda Gerilia dengan memberi obat-obatan yang dibutuhkan, mereka memberi obat tersebut secara sembunyi-sembunyi. Pada saat bersekolah, Kapten Pierre Tendean selalu mendapatkan nilai yang terbaik, dan bercita-cita menjadi seorang perwira militer dengan memasuki AMN, atau Akademi Militer Nasional. Keinginannya sempat ditolak keluarganya, mereka menginginkan Kapten Pierre Tendean untuk meneruskan jejak sang ayah, terlebih Pierre Tendean adalah anak laki-laki satu-satunya, namun tekad Kapten Pierre Tendean menjadi militer sangat besar, hingga akhirnya ia berhasil diterima di Akademi Militer Nasional dan mengambil jurusan teknik. Pada tahun 1962, Pierre Tendean lulus dengan nilai yang sangat memuaskan, dan dimulailah karirnya di dunia militer, dan setelah lulus Letda, Pierre Tendean bertugas sebagai komandan peleton pada Batalion Zenit Tempur II, Kodam II, di Bukit Barisan Medan, dan pada tahun 1963, ia berkesempatan masuk ke sekolah intelijen di Bogor, dan kemudian menjalankan tugas intelijen di berbagai daerah. Pierre Tendean sangat menikmati aktivitasnya di garis depan, sementara, kedua orang tuanya begitu khawatir dengan keselamatan anak laki-laki sematawayangnya itu, dan atas usaha kedua orang tuanya, ia kemudian ditarik ke garis belakang dan ditugaskan sebagai ajudan Jendral Abdul Haris Nasution. Kapten Pierre Tendean tercatat sebagai ajudan termuda Jendral Nasution, untuk menggantikan Kapten Manulang yang gugur dalam menjalankan tugasnya di Kongo. Namun, Kapten Pierre Tendean juga harus gugur dalam peristiwa berdarah itu, yang kita kenal sebagai gerakan tanggal 30 September tahun 1965, atau G30 SPKI. Setelah Jendral Aha Nasution berhasil melarikan diri ke rumah Duta Besar Irak, gerombolan Cakra Birawa yang hanya dibekali foto Jendral Nasution mengira Kapten Pierre Tendean adalah Jendral Aha Nasution. Akhirnya, Kapten Pierre Tendean pun dibawa ke lubang buaya, dan dibunuh bersama enam Jendral lainnya, jasadnya dibuang ke sumur tua yang dalamnya mencapai 12 meter, dan pada tanggal 4 Oktober jenazah para korban tersebut ditemukan, lalu dimakamkan pada tanggal 5 Oktober tahun 1965, di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Berkat keberaniannya, Kapten Pierre Andreas Tendean diangkat sebagai pahlawan revolusi. Yang sangat mengharukan dari kisah hidup Kapten Pierre Tendean adalah, pada tanggal 31 Juli tahun 1965, ia menyempatkan waktu untuk menemui keluarga Rukmini untuk melamarnya, dari lamaran itu maka diputuskan bahwa keduanya akan menikah pada bulan November tahun 1965, namun takdir berkata lain, Kapten Pierre Tendean gugur pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, dan pernikahan yang sudah disediakannya, harus kandas karena peristiwa naas tersebut, yaitu peristiwa G30 SPKI. Terima kasih kalian sudah menonton video siman, semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua, saya bersama kru yang bertugas mengucapkan undur diri.